Belanda merupakan negara dengan permukaan tanah yang sangat rendah, di mana 20% wilayah daratannya berada di bawah permukaan laut. Oleh karena itu, beberapa kota di Belanda, termasuk Rotterdam, membangun sebuah gerbang besar atau pembatas penahan badai bernama Maiselankering yang berfungsi untuk mengendalikan air. Mau tahu lebih banyak mengenai Maiselankering ini? Sebagai informasinya, bersama rangkuman informasi lainnya mengenai hal-hal menarik yang ada di Rotterdam dalam tayangan berikut ini. Rotterdam adalah kota terbesar kedua di Belanda dan merupakan salah satu pelabuhan terbesar di dunia. Berawal dari pembangunan bendungan di Sungai Rote pada tahun 1270, Rotterdam tumbuh menjadi pusat bisnis dunia. Namun demikian, sebelum menjadi kota besar seperti saat ini, Rotterdam pernah mengalami masa suram dan kehancuran. Selama Perang Dunia II, pada 10 Mei 1940, tentara Jerman melakukan invasi ke wilayah Rotterdam. Adolf Hitler saat itu berharap Jerman bisa menaklukkan Belanda dalam suatu hari. Namun di luar dugaan, pasukan Jerman justru mendapat perlawanan sengit dari pasukan Belanda. Pasukan Jerman baru bisa memaksa Belanda menyerah pada tanggal 15 Mei 1940 setelah Hitler melakukan pemboman besar-besaran ke Rotterdam dan mengancam akan melakukan hal yang sama ke kota-kota Belanda lainnya. Juntung kota Rotterdam nyaris hancur total oleh Lutwa V, yaitu Angkatan Ondera Jerman, di mana sekitar 900 warga sipil tewas dan 80 ribu orang lainnya kehilangan tempat tinggal. Pasca kehancuran tersebut, Rotterdam secara bertahap dibangun kembali pada tahun 1950 hingga 1970-an. Dalam pembangunannya, Dewan Kota terbuka terhadap pengembangan arsitektur aktif. Gaya arsitektur unik dari gedung apartemen, perkantoran, dan fasilitas lainnya menjadikan Rotterdam tampil dengan wajah baru. Selain itu, pada tahun 1990-an, Decoe van Zuit dibangun di tepi selatan sungai sebagai pusat bisnis baru. Dan mirsa, selain informasi mengenai sekilas sejarah kota Rotterdam, Berikut ini, spotlight telah merangkum berbagai hal menarik lainnya dari kota seluas 325,79 km persegi ini. Di Eropa, Belanda lebih dikenal dengan sebutan Netherlands, yang berarti kerajaan tanah rendah. Ya, sesuai dengan namanya, secara geografis, 55 persen wilayah daratan Belanda berada di permukaan laut. Titik terendah terletak di sebelah timur pusat kota Rotterdam yang mencapai 7 cm di bawah laut. Kondisi tersebut tentu saja membuat Rotterdam yang berpenduduk lebih dari 600 ribu jiwa ini sangat rentan di terjang badai, banjir, dan kenaikan air laut. Seperti pada tahun 1150, ketika wilayah Rotterdam diterjang banjir besar. Kondisi tersebut kemudian mendorong pembangunan tanggul pelindung dan bendungan di sungai Rotterdam pada tahun 1260. Tak berhenti sampai di situ, Rotterdam juga membangun sebuah pengendali permukaan air berupa dua garis pembatas penahan badai yang dinamakan Mais Land Kering pada tahun 1990-an. Dua pembatas yang bisa dibuka tutup ini panjangnya mencapai 200 meter dengan ketinggian 22 meter. Mais Land Kering akan menutup secara otomatis ketika tingkat air naik sekitar 3 meter di atas normal. Berdasarkan perkiraan dan deteksi para ahli di Belanda, kenaikan permukaan air akan terjadi setiap 10 tahun sekali. Mais Land Kering ini juga pernah diuji secara nyata ketika terjadi badai pada November 2007 lalu yang memberikan hasil luar biasa di mana area-area di Belanda yang biasanya dilanda banjir terselamatkan oleh Mais Land Kering. Meski telah berusia tua, namun Rotterdam berbeda dengan kota besar lain di Eropa. Kehancuran yang dialami saat Perang Dunia Kedua membuat Rotterdam hanya sedikit memiliki bangunan bersejarah yang berarsitektur kuno. Namun demikian, pemulihan infrastruktur pasca Perang Dunia Kedua dan keterbukaan terhadap arsitektur bergaya modern justru menjadikan Rotterdam lebih unik. Salah satu bangunan unik bergaya modern di Rotterdam adalah Stasiun Kereta Api Utama Rotterdam atau Rotterdam Central Railway Station. Bangunan stasiun kereta berwarna biru ini bentuknya kotak manjang dengan jendela kecil berjajar yang menambah keunikan sekaligus keindahan arsitektur Rotterdam. Kemudian di jalan Overblock, banyak berdiri bangunan berwarna kuning dengan bagian atas berbentuk kubus yang memiliki kemiringan 45 derajat yang dikenal dengan nama Kubus Waningen atau Rumah Kubus. Desain hasil karya Pete Blum ini mengambil konsep tempat tinggal di bagian atap sehingga ruang bagian bawahnya masih memiliki ruang terbuka. Lalu ada Mas Choran yang merupakan gedung perkantoran tertinggi di Belanda dengan tinggi 165 meter dan memiliki 44 lantai. Gedung ini juga memiliki sistem pemanas dan pendingin yang ramah lingkungan sehingga hanya menghasilkan sedikit CO2 kepada lingkungannya. Selain Mas Choran yang menjulang tinggi, ada bangunan tinggi lainnya yang merupakan bangunan tertinggi di Rotterdam yaitu Euromas. Menara observasi yang sudah ada sejak tahun 1960 ini awalnya hanya setinggi 101 meter. Namun pada tahun 70, menara ini dirombak dengan ditambahkan struktur baru sehingga tingginya menjadi 196 meter. Selain sebagai menara observasi, di Euromas juga terdapat restoran yang berada di ketinggian 96 meter. Bagi yang lebih membaca, perpustakaan yang disepakai Nisei Rotterdam ini mungkin menjadi salah satu tempat yang wajib dikunjungi. Tak hanya kelengkapan koleksi buku yang mencapai 70 ribu buah, namun juga bentuk bangunan dan interior perpustakaan yang sangat unik dan tak biasa. Bayangkan saja, koleksi puluhan ribu buku disimpan secara rapih di dalam rak dan lemari yang membentuk gunung. Karena perpustakaan ini juga dikenal dengan sebutan gunung buku. Bangunan perpustakaan yang luasnya mencapai 9.300 meter persegi ini jika dilihat dari luar sangat mirip dengan piramida Museum Louvre di Paris. Atap piramida yang dipenuhi kaca membuat sinar matahari dengan mudah masuk ke dalam ruangan. Saat masuk ke dalam, pengunjung akan takjub melihat rak buku kerucut raksasa yang menjulang tinggi. Pengunjung tak perlu melompat atau bingung jika ingin memilih koleksi buku di bagian puncak. Perpustakaan ini dibuat senyaman mungkin karena dilengkapi tangga untuk mengantarkan pengunjung ke rak bagian atas. Pengunjung juga bisa membaca buku di bagian puncak yang dihiasi pepohonan kecil. Di bagian atas yang atapnya kaca, pengunjung juga bisa melihat suasana di luar perpustakaan. Apalagi pada malam hari, suasananya sangat tenang dan indah. Kunikan lainnya adalah lantai yang dibuat dengan sistem dry water atau pengecoran yang dapat menyerap air. Bukan hanya itu, rak bukunya juga dibuat dari bahan ramah lingkungan yaitu dari daur ulang sampah plastik. Dan memirsa itulah beberapa hal menarik dari kota modern yang indah di Belanda, Rotterdam. Keinginan kuat manusia yang didukung teknologi tinggi ternyata bisa mengubah sebuah daerah bahaya bencana menjadi sebuah kota besar pusat bisnis dunia. Jangan mana-mana pemirsa, setelah yang mau lewat ini akan hadir informasi mengenai rempah-rempah anti penuaan. Tetap di Spotlight.